Hai berapa kali sujud marotaini pikuliruk ati sujud itu dua kali di setiap roka ati beda dengan ruku hanya satu kali di setiap roka ati tetapi dua kali itu innama adakuna rukunan wahidat litihadi jinsihimah walaupun melakukan sujud itu dua kali di setiap roka ati yang dua kali itu dihitung satu rukun saja karena satu jenis wainama karoro asujudu dunagwiruhu minal arkani lima fimin ziyadati tawadu'i iwadu'il asyrafil abu'i ala mawafil aqlami kenapa sujud dilakukannya dua kali berbeda dengan rukun-rukun yang lain hanya satu kali masing-masing sujud dilakukannya dua kali sementara yang rukun yang lain tidak dua kali lima fihi min ziyadati tawadu'i karena di dalam sujud itu menunjukkan tambah-tambahnya ketawabuan seseorang merendahkan dirinya seseorang dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala diwada'i asyrafil abu'i ala mawatin akdami dengan menyimpannya anggota badan yang paling mulia disimpan di tempat yang biasa diinjak oleh kaki maka di dalam sujud itu merupakan amal ibadah yang betul-betul merendahkan diri kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu sujud itu lebih utama dibandingkan dengan rukun sujud lebih abdul dibandingkan dengan rukun dan juga dianggap sujud lebih utama daripada rukun karena dengan melakukan sujud di dalam sholat itu menyakitkan syaitan dan menghinakan kepada syaitan kenapa? karena dahulu syaitan pernah diperintahkan sujud oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam tetapi syaitan tidak memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu dan akibatnya syaitan diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga sehingga menjadi orang yang terlaknat sampai hari kian maka dengan kita melakukan sujud sampai diulang dua kali di setiap perukaan itu dapat menyakitkan syaitan itu dapat menghinakan syaitan diperintahkan sujud oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa umiru Ibnu Adam bisujud fasajedah marotai sementara anak Adam diperintahkan sujud oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka melakukan sujud Sujud dilakukan dua kali Sehingga dikatakan Didatangkan di dalam salah satu hadis Apabila seorang hamba Sujud di hadapan Allah SWT Maka syaitan akan menyingkir Sambil dia nangis terseduh-seduh Dan syaitan akan berkata Jadi kalau kita sujud di dalam sholat Itu syaitan menyingkir dan nangis Dan dia akan berkata Kecelakaan bagiku Aku cilaka Aku mah gitu Anak Adam diperintahkan untuk sujud Kemudian dia melakukan sujud Bagi dia akan mendapatkan surganya Allah SWT Sementara aku dahulu Diperintah sujud oleh Allah SWT Tapi aku tidak sujud Maka aku malah mendapatkan Ansaman rakannya Allah SWT Dan juga Kenapa alasannya sujud Diulang sampai dua kali Di setiap rupaatnya Karena di dalam sujud Itu Tempat Sedekat-dekatnya Orang Seseorang hamba Dengan rojnya Dengan Allah SWT Di dalam sujud Syidatil kurbi Sangat dekatnya Seseorang Dengan Allah SWT Sehingga Dikatakan dalam surat itu hadis Akrabu maya kunul andu mirubihi Wahuwa sajidun Sedekat-dekatnya Seorang hamba Dengan Tuhannya Dengan Allah SWT Wahuwa sajidun Yaitu Yaitu Manakala seorang hamba Dia melakukan sujud Jadi Posisi sujud Itu merupakan Posisi seorang hamba Dekat dengan Allah Sedekat-dekatnya hamba Dengan Allah SWT Manakala hamba itu Melakukan sujud Maka Di dalam sujud Diperintahkan oleh Baginda Rasulullah SAW Perbanyaklah Berdoa Kepada Allah Karena kesempatan Disitu Dekatnya hamba Dengan Allah Silahkan Doa di dalam sujud Hanya saja ini Kalau Solatnya Mungkin lagi Solat-solat sendirian Dalam solat Tahajud Sujud Panjang-panjang Ruku Panjang-panjang Bacaannya Panjang-panjang Dikirnya Panjang-panjang Kalau malah Dalam solat Tahajud Tidak di dalam Solat berjamaah Jangan kebali Dalam solat berjamaah Sangat panjang Tapi solat Tahajud Sendirian Tidak ada orang Hanya sekilas Kembali Kalau begitu Sedekat-dekatnya hamba Dengan Allah SWT Manakala Dia sedang sujud Maka disitu Curhatkan Kepada Allah SWT Melakukan sujud Panjang-panjang Wa akaluhu Ae akul Ae akulu Sejudi Mubashirotu ba'dil ajab hatil muslim Seminimal-minimalnya Sujud Adalah Menyentuhkan Sebahagian Dahinya Orang yang Solat Ketempat sujudi Faya jibu Kasful Jab hati Maka wajib Di dalam sujud Membuka Keningnya Jangan sampai Kening tertutup Mohon maaf Kadang-kadang Sering didapati Memakai peci Sangat Dalam Sehingga Kening tertutup Sujudnya ini Tidak sah Atau Memakai imamah Misalkan terlalu Bawah Sehingga Tempat sujudnya Terhalang oleh Imamah itu Itu pun tidak sah Atau Atau Misalkan Sedang sujud Rambutnya Merubai Sehingga Menutupi Kening Itu pun Tidak sah Sujudnya Mohon maaf Maka Peci Kalau Sekiranya Biasanya Peci Peci Yang Apa namanya Kain Begitu Apa yang Dikebawah Begitu Diapakan Dinaikkan Jangan Jangan Sampai Menutupi Kening Karena Itu Mengakibatkan Tidak sah Nanti Sholat Wajib Hukumnya Membuka Keningnya Dan Disunahkan Membuka Dua tangan Dan Dua kaki Artinya Tidak Ditutup Dua tangan Dan Dua Kaki Artinya Tidak Tidak Sampai Ketutup Sunahnya Dibuka Warij Dan Dua kaki Sunahnya Dibuka Dalam Artian Jangan Sampai Terbungkus Atau Terhalangi Kaki Kawas kaki Sarung Tangan Misalkan Wa Yukruh Kas Ketuk Rukbat Ini Ma'adam Wajib Satruhu Min Humah Bal Amurot Dan Juga Makruh Membuka Dua Lutut Yang Bukan Yang Dianggap Amurot Yang Wajib Ditutup Dari Dua Lutut Dua Lutut Harus Tertutup Jangan Sampai Terbuka Insyaallah Kalau kita Memakai Celana Panjang Atau Sarung Panjang Tertutup Tidak Terbuka